Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah kisah singkat dari Nabi Adam alaih salam Intro Nabi Adam alaih salam adalah manusia pertama Dan bapak umat manusia yang diangkat dan diutus oleh Allah SWT Sebagai Nabi, Rasul, dan Khalifa Beliau dijadikan Allah SWT dari tanah Dibentuk berupa manusia Dan kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya Sehingga hiduplah ia sebagai mana manusia sekarang Demikianlah diterangkan dalam Al-Quran Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam Dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk Quran Surat Al-Hijr Ayat 26 Sebelum Nabi Adam alaih salam ada Allah SWT telah menciptakan malaikat dari cahaya Dan jin dari api yang sangat panas Sebagaimana perman Allah Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam Dari api yang sangat panas Quran Surat Al-Hijr Ayat 27 Ketika Nabi Adam telah diciptakan Allah Maka datanglah perintah kepada malaikat Supaya sujud menghormatinya Semua malaikat sujud menghormatin Nabi Adam Kecuali iblis yang sombong Karena merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam Sebab ia dijadikan dari api Sedangkan Nabi Adam dijadikan dari tanah Sebagaimana perman Allah Dan ingatlah Ketika kami berperman kepada para malaikat Sujudlah kamu kepada Adam Maka mereka pun sujud Kecuali iblis Lelah menolak dan menyembungkan diri Dan ia termasuk gulungan yang kafir Quran Surat Al-Baqarah Ayat 34 Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam Maka Allah berperman kepada iblis Dia Allah berperman Wahai iblis Apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka Ia iblis berkata Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau Telah menciptakannya dari tanah liat kering Dari lumpur hitam yang diberi bentuk Dia Allah berperman Kalau begitu keluarlah dari surga Karena sesungguhnya kamu terkutuk Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat Quran Surat Al-Hijr Ayat 32-35 Sejak itulah iblis tidak boleh lagi tinggal di surga Maka keluarlah iblis dari surga Sejak itu Adam merasa kesepian Maka Allah menciptakan pasangan hidup Atau isri yang bernama Hawa Allah menitahkan kepada mereka berdua Untuk tinggal di surga Mendapatkan segala kenikmatan Dan tidak mengalami kesusahan Namun mereka tidak boleh melanggar satu larangan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu mendekati dan makan dari buah pohon Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Wahai Adam Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga Dan makanlah dengan nikmat Berbagai makanan yang ada di sana sesukamu Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini Nanti kamu termasuk orang-orang yang zolin Quran surat Al-Baqarah ayat 35 Larangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam dan Hawa Diketahui oleh iblis Karena iri Iblis menggoda Adam dan Hawa Iblis berupaya untuk memperdayakan mereka Agar mereka melanggar perintahnya Dengan berbagai tipu daya Iblis berhasil memujuk keduanya Mereka lupa bahwa mereka dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makan buah tersebut Firman Allah dalam Al-Quran Kemudian setan membisikkan pikiran jahat Kepada mereka Agar menampakkan urat mereka Meslam yang tertutup Dan setan berkata Tuhanmu hanya melarang kamu Berdua mendekati pohon ini Agar kamu berdua Tidak menjadi malaikat Atau tidak menjadi orang yang kekal Dalam surga Dan dia setan bersumpah Kepada keduanya Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk Para penasehatmu Kur'an surat al-arab Ayat 20-21 Setelah mereka menyadari kesalahannya Adam dan Hawa sangat menyesali perbuatan mereka Dan memohon ampun kepada Allah Selaria berkata Keduanya berkata Ya Tuhan kami Kami telah menjulimi diri kami sendiri Jika engkau tidak mengampuni kami Dan memberi rahmat kepada kami Iscaya kami termasuk orang-orang yang rugi Kur'an surat al-arab Ayat 23 Kemudian keduanya diusir dari surga Maka bumi ini jadikan tempat kediamannya Dan anak cucunya termasuk kita semua Sampai waktu yang dikendaki Allah SWT Sebagaimana firman Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga Sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan Ketiga keduanya di sana Surga Dan kami berfirman Turunlah kamu Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain Dan bagi kamu ada tempat tinggal Dan kesenangan di bumi Sampai waktu yang ditentukan Kur'an surat al-Baqarah Ayat 36 Adam dan Hawa yang dahulunya tinggal di surga Mereka mendapatkan segala kebahagiaan dan kesenangan Tanpa mengalami kesusahan Namun sekarang mereka harus menempuh suka duka dunia fana Siang dan malam mereka berikhtiar untuk bertahan hidup Dengan bekerja keras sebagai petani Berternak dan sebagainya Untuk menyempurnakan kehidupan Adam dan Hawa Tuhan memberikan petunjuk dan jalan bagi mereka Sebagaimana firman Allah Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya Lalu dia pun menerima tobatnya Sungguh Allah maha penerima tobat Maha penyayang Kur'an surat al-Baqarah ayat 37 Nabi Adam alaih salam dijadikan khalifah di muka bumi Sebelum manusia ada Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat dari cahaya Dan jin dari api Bumi diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk hamparan Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada para malaikat Bahwa ia akan menciptakan makhluk lain Yaitu manusia yang menjadikan khalifah di bumi Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Dan ingatlah Ketika Tuhan memberfirman kepada para malaikat Aku hendak menjadikan khalifah di bumi Mereka berkata Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak Dan menumpahkan darah disana Sedangkan kami bertaspih memujimu Dan mencucikan namamu Dia berfirman Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Kur'an surat al-Baqarah ayat 30 Segala sesuatu memang sudah menjadi rencana Tuhan Demikian pula tentang dikeluarkannya Nabi Adam dari surga Yang telah ditentukan oleh Allah untuk dijadikan khalifah di bumi Seorang yang akan menjadi khalifah atau pemimpin Tentulah harus memiliki ilmu yang banyak Maka kepada Adam Allah memberikan beberapa pelajaran dan petunjuk Sehingga ia menjadi seorang yang pandai Namun demikian Ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam Sudah tentu terbatas Sebagaimana firman Allah Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit Kur'an surat al-Isra ayat 85 Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan nama benda-benda alam semesta kepada Adam Karena ingin memperkuat kedudukan Adam di kalangan mahluknya Maka Allah mengumpulkan malaikat Dan bertanya kepada mereka tentang nama-nama benda itu Tapi Malaikat-malaikat itu tidak mengetahuinya Sebagaimana diterangkan di dalam lakukan sebagai berikut Dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman Sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini Jika kamu benar Mereka menjawab Maha suci engkau Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami Sungguh engkau lah yang maha mengetahui maha bijaksana Kuran surat Al-Baqarah ayat 31-32 Kesalahan Adam telah diampuni Allah Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 37 Dan kepada anak cucunya diberinya ajaran-ajaran agama untuk menyelamatkan hidupnya Barang siapa yang mengikuti agama Maka akan mendapatkan di surga Dan barang siapa yang mengikarinya akan mendapatkan neraka Adam dan Hawa sebagai suami isteri Dan sebagai manusia pertama dan nenek moyang kita Tiap kali kelahiran melahirkan dua orang putra Seorang laki-laki dan seorang perempuan Kecuali ketika melahirkan yang terakhir Hanya seorang anak laki-laki yang bernama Syed Yang kemudian menjadi nabi Adapun anak laki-laki diperistikan dengan anak perempuan yang lahirnya tidak bersamaan dengan dia Begitulah ketentuan Allah di masa itu Dari perkawinan-perkawinan inilah lahir anak cucu Adam Yang tersebar hingga sekarang ini Ibris yang telah berhasil menggoda nabi Adam Bapak umat manusia Sampai sekarang selalu berikhtiar menggoda kita Dia sangat pandai dan licik menggoda manusia Sebab itu kita harus berhati-hati Dan berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam Agar kita selamat dari godaan iblis Setan yang terkutuk Jadi begitulah kisah dari nabi Adam Bapak moyang umat manusia Salam pilar Semoga kita bisa bertemu dengan bapak moyang kita ini Di surga nanti Amin Amin Terima kasih telah menonton!